Terima kasih Tanda-tanda zaman sudah begitu nyata Supaya kami punya kelina untuk mendengar Mata untuk melihat dan tidak main-main lagi Supaya kami mengutamakan Engkau Tuhan dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Kristus Karena engkau sumber segalanya Terima kasih Bapak Bicaralah karena kami siap untuk mendengar Dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syibur Semua kita katakan Shalom semuanya Shalom semuanya Saya percaya Tuhan tambah-tambahkan Bilangan orang yang percaya di tempat ini Mereka yang remaja Menjadi pemuda Menjadi dewasa Dan makin hari makin bertumbuh Makin bertambah-tambah lagi Dan saya menemukan bahwa Sebetulnya pencurahan Rok Kudus itu juga Diperuntukkan untuk Mempersiapkan gereja Tuhan Untuk memiliki Atau untuk Mencetak Atau untuk Menciptakan Generasi-generasi yang potensial Amin Amin Generasi-generasi yang potensial Itu dibutuhkan Di akhir zaman ini Sebagai generasi penerus Dari yang tua ini Yang tua ini kan Suatu ketika Akan lain Tidak akan dipakai Terus menerus Akan berganti Harus ada yang meneruskan Maka kalau saya posting Di Facebook atau di WA Itu ada yang mengatakan Puji Tuhan Ibu masih dipakai Sampai umur segini Sampai lanjut usia Dari umur saya Cuma lihat saja Kepala saya botak Di foto-foto itu Dan mereka mengatakan So kami doakan Jadi ada yang mengucapkan doa Ada yang mengucapkan selamat Itu satu Satu sustain Satu kekuatan Satu tambahan Motivasi Untuk kita yang sudah tua ini Untuk tetap semangat Untuk tidak menjadi contoh Yang layu dan kendor Halo Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ini sebetulnya Pencuran Pemudus ini Sudah dijanjikan Di kitab Nabi Yokel Kita akan baca Yokel 2 Ayat 28-32 Kita baca baru yuk 1, 2, 3 Kemudian daripada itu Akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan Rukku ke atas semua manusia Maka anak-anakku Laki-laki dan perempuan Akan penubuh Orang-orangku yang tua Akan mendapat mimpi Terunang-terunangmu Akan mendapat Kelihatan-pelihatan Juga ke atas Abah-abahku Laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan Rukku Pada hari itu Aku akan mengadakan Mujijat-mujijat di langit Dan di bumi Darah dan api Gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah Menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat Dan dahsyat itu Dan barang siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Sebab di gunung Sion Dan di Yerusalem Akan ada keselamatan Seperti yang telah Difirmankan Tuhan Dan setiap orang Yang dipanggil Tuhan Akan termasuk Orang-orang Yang terlepas Jadi ini kemudian nanti Aku akan curahkan Rukudusku Kata Tuhan Ini janji Tuhan Nanti Nanti Belum sekarang pada Jaman Nabi-Nabi itu Tapi nanti Dan semua orang Akan menerima Pencurahan Rukudus itu Dan tentu saja Menerima Anak-anak kita Laki-laki dan perempuan Itu akan Bernubuat Bernubuat itu apa? Bernubuat itu Mengucapkan Hal yang benar Ya Anak kecil Bisa itu Mengucapkan Hal yang benar Yang benar Papanya Ngomong gak benar Dia bisa membenarkan Itu seperti Orang yang Bernubuat Tapi bisa juga Dalam ibadah Itu merupakan Salah satu Karunia Dari Sembilan Karunia Rukudus Tapi mengucapkan Yang benar Ya Itu adalah Bernubuat Bapak-Ibu yang Dikasih Tuhan Lalu Orang-orang tua Akan dapat Mimpi Jadi Rukudus Bisa bicara Melalui Nubuat Rukudus Bisa bicara Melalui Mimpi Ini yang harusnya Dikotalkan Hari Rukudus yang lalu Ya Bapak-Ibu yang Dikasih Tuhan Dan Anak Teruna-terunamu Akan mendapat Penglihatan Penglihatan Mimpi itu Waktu tidur Penglihatan itu Waktu melihat Begini kita bisa melihat sesuatu Atau Waktu kita Tutup mata Berdoa Lalu Tuhan Buka mata kita Melihat sesuatu Jadi ada Anak itu juga Yang bersaksi Yang mengatakan Saya merasa gemetan sekali Dan saya Sekarang ini Ya Melihat seperti Ada terang Ya Dari mana terang Itu saya gak tahu Tetapi Saya melek Ya Biasa Tapi saya tutup mata Terang sekali Turun ke atas saya Itu kemuliaan Al-Quran Menyinari rohnya Amin Amin Tapi ada Yang melihat terang itu Sampai dia melek Dia melihat terang itu Lebih terang Daripada Lampu-lampu Yang ada di Tempat ibadah Ada yang begitu Tapi ada seorang Anak Ya Terakhir dia tidak ikut Karena dia sudah harus Kembali ke Panti Asuhan Ya Dia taruh keluarganya Di satu Panti Asuhan Ya Tetapi kalau lagi Oh begitu Dia senang sekali Ibadah di depan kami Dia main musik juga Ya Dia main musik Dan kemudian Waktu Dia ikut pertama kali itu Ditumpang tangan Dia katakan Saya Dipeluk oleh Tuhan Dari belakang Lalu dibisiki oleh Tuhan Kamu juhat saja Kalau kamu punya kesulitan Kalau kamu punya masalah Juhat saja Kepada Luar biasa ya Saya katakan Anak senyum-senyum manis Ternyata punya masalah Dan Tuhan Ajarin dia Supaya cunghat Sama Tuhan Kalau tidak ada tempat Untuk cunghat Cunghat sama Tuhan Tuhan itu jalan Satu-satunya Yang bisa memberikan kekuatan Bisa memberi solusi Yang paling tepat Amin Kemudian hari berikutnya Dia melihat terang Dia melihat terang Terus hari ketiga Dia katakan Saya dibawa oleh Tuhan Ke tempat yang Yang gila sekali Nyaman Senang di sana Waduh Di tempat kalian masing-masing Berdengar firman Tuhan Sambil rindu Kalau mau berkata-kata Dengan bahasa roh silakan Kalau merasa berinding Rinding Tapi pengolong sendiri Katakan Tuhan Aku siap untuk dipersihkan Aku siap untuk dipersihkan Karena tadi malam Saya diminta Untuk pengolasan minyak Saya bilang sama Elida Kan hari minggu Nanti ada pengolakan minyak Kami tak malam Ini ibu Berkata keliling Kurafi kami semuanya Dengan minyak Ya sudah Saya itu Ngurut Karena itu Itu pemimpin Itu ya Pemimpin pujian Artinya pemimpin pujian Yang 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 Melaka acara Waktu itu juga Puji Tuhan Ya Bapak ibu yang dikasih Tuhan Jadi saya keliling Untuk Untuk tumpang tangan Terus ada anak yang Sujud Semua berdiri Semua berdiri Satu-satunya Sujud Nyuipa Terus Nyuipa Terus Nangis Terus Nangis Terus Saya dikata Lalu ini belum selesai Dengan persoalan Ya Karena beberapa hari Waktu yang lalu Dia banyak kepahitan Dia banyak sakit hati Ya Putus pacar Pacarnya diambil Orangnya itu Segetis Setepat Ibadah juga Nggak enak juga Dia sendiri yang putusin Tapi Orang itu kok TK-TKnya Gitu loh ya Terima Bekas Ini Kalau saya ketemu Mesti Ampuni Lebaskan Lebaskan Jangan dibikin lagi Tapi Ya hanya itu Ya kekerasan Dalam rumah tangga Ya kekerasan Dalam rumah tangga Bukan hanya Dialami dia Dialami oleh adik-adiknya juga Sakit Baik 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 Sakit Ya Tetapi tadi malam Ternyata enggak Tadi malam itu Ternyata Dia dibebaskan Dari Tuhan Dari semua kebahitannya Dan dia dicekur Banyak dinasihati Sama Tuhan Dan dia katakan Tuhan sabar Sama saya Berbaik Sama saya Saya salah-salah Terus Saya marah-marah Terus Saya kecewa-kecewa Terus Tuhan masih Mau melawan saya Dia sabar-sabar Yang tunduk Sujud Menumbah Terus Menumbah Terus Sampai saat ini Saya bersaksini Dia masih kebetar-kerus Katanya Dia terserah Ruh Kudus Mau Mekerja Di dalam diri kita Mau kebetar Enggak kebetar Yang penting Dia hadir Amin Nangis Enggak nangis Yang penting Dia hadir Amin Yang penting Hati kita itu Dijama Dan di dalam hati kita Mulai ada perubahan Menjadi lebih baik lagi Menjadi lebih baik lagi Amin Karena kedatangan Yesus Yang kedua kali Sudah sangat dekat Saya bilang Sama anak Yang masuk ke teman saya Hati-hati loh ya Jangan main-main dengan Ruh Kudus Lihat itu Ada yang tidak tahan Itu untuk ikut Ada yang tidak tahan Untuk ikut Ini penampian ini Antara sekam Dengan gandum Yang waktu itu Tapi sekamnya Ditiup Kabur Tidak betah Dengan hadirat Tahu Kudus Tidak ada kerinduan Untuk itu Bapak ibu yang dikasih Tuhan Tetapi Gandumnya Tetap 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 Yang gandum ini Nanti akan mengalami Pengungkatan Sekam-sekam Nanti akan menyesal Pada waktu Rekir Dia akan Ketinggalan Tidak penuh Tidak penuh Tidak penuh Tidak penuh Tidak penuh Pasti Ketinggalan Pasti Ketinggalan Kenapa 5 anak gadis Tidak penuh 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 Kamu dengan roh kudus Dan dengan roh kudus Kalau di tempat lain Dengan roh kudus dan dengan api Yaitu memberikan kelengkapan Untuk memberi kekuatan kepada kita Pekuasa dan pengaruhnya Menguatkan kita Tapi bahwa pisang api itu menuntun kita Di dalam pencobaan Tapi tidak ditinggalkan Karena waktu Yesus dituntun Roh kudus kepada guru Untuk dicobai efis Setelah dia berkuasa Di waktu malam itu roh kudus tidak perlu tinggalkan dia Memberi kekuatan kepada dia Men support dia Dan begitu selesai dengan pencobaan itu Iblis masih mengincar Iblis pergi Meninggalkan Yesus Menunggu waktu yang lebih baik Akan disasar lagi Tetapi roh kudus tetap bersama Yesus Membawa Yesus kembali Untuk memperintakan Injil Ayat 8 Tetapi kamu akan terima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Dia akan memberikan power Dia akan memberikan power yang seperti Dynamis Atau seperti Apa ini Dynamis Ledak Meledaknya itu besar Kita tidak tahan Kita tidak tahan berada di tempat Kita maunya itu melayani Tuhan Kita maunya memberitakan Injil Ada satu kekuatan Yang tidak bisa nahan kita Pak Yedno Di Bangkaraya Doakan saya Bu Ini saya baru pergi ke Baritu Utara Saya akan mulai Satu pekerjaan Tuhan yang baru Bu Di sana Saya doakan Saya bilang begitu Kalau lama sekali tidak pernah Ini Kontak Dan kemudian Ini saya mau mulai mengajar anak sekolah minggu Dari Palangkaraya Naik kapal ke Perahu Ke Baritu Utara Hanya untuk melayani Beberapa anak sekolah minggu Berapa itu Tidak disebutkan Saya juga tidak tanya Belum tanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ya pun Satu anak itu berharga di mata Tuhan Amin Bapak Ibu mengatakan Biarkan anak-anak itu datang ke Barangkulau Dia memeluk anak-anak itu Dan dia berkati Kalau Tuhan bilang Kalau ada yang menyesatkan Salah satu di antara anak-anak ini Lebih baik pada lehernya Dikasih batu yang gede Dicemplungin ke dalam laun Biar mati Orang yang menyesatkan anak kecil Mati aja Itu kata Yesus Itu anak kecil-kecil itu Kesayangan Tuhan Dari kecil Kita mesti sudah Tumpang tangan Memberkati mereka terus Sebab pengurapan roh kudus Itu mengandalkan sama mereka Amin Jadi disitu juga ada anak kecil Yang lari sana Lari sini Tapi asal aja Pengurapan roh kudus itu aneh Dia nempel di mamanya Walaupun dia lihat sana-sini Tapi kalau sudah saya tumpang tangan Dia diam Dia menikmati Saya bilang sama mamanya Karena mamanya kan berdoa terus Saya katakan Anakmu itu Kalau ditumpang tangan Dia menikmati Dia menikmati hadirat Tuhan Jalani terus itu di rumah Jalani terus Walaupun suamimu tidak hadir di tempat ini Pulang nanti Bawa firman ke sana Jangan hanya bawa bungkusan sisa makanan Halo Firmah makanan rohani Praktikan itu di rumah Kalau mau tidur malam Kalau udah mau pagi Wujudur Lalu Tuhan Limpahkan pengurapan ini Tidak hanya terbatas Kepada orang-orang Yahudi Tapi sampai kepada orang Yang bangsa Bukan Yahudi Kita akan lihat Kisah Rasul 10 Ayat 45 Dan semua orang percaya Dari kolongan bersunat Yang menyertai Petrus Terjengah-jengah Karena melihat Bahwa karunia roh lupus Dijenakan Atas bangsa-bangsa Lain juga Ini yang disebutkan kepada semua orang Tidak hanya terbatas Pada orang Yahudi Kalau Masa 10 ini kayaknya Keluarga Cornelius Ya Jadi Petrus mimpi Mimpi Yang haram Ya Menurut orang Yahudi Yang dilarang untuk dimakan Ya Kayak kopiting Itu termasuk haram Ya Keputu macam-macam Yang haram Dia katakan Dan Tuhan denger suara Ya Keputu makan Aduh Tuhan itu haram Ya Dan bilang Apa yang diharapkan Tuhan Tidak boleh diharapkan Pelih manusia Diharapkan Sintabang senang Diharap Diharapkan Pelih manusia Diharapkan Pelih dua Ini maksudnya Bukan itu Ya Selesai itu Selesai dia Kayak mimpi Atau penglihatan Gitu ya Karena lapar kan Setengah-tengah nantuk Ya Puji Tuhan Tetap pintu Putusan dari Cornelius Ya Tuhan Ya Tuhan Tuhan ingin supaya Tuhan datang Terus kemudian Oh ini maksud Tuhan Kepada orang Bukan Yahudi Orang Yunani Dan dia Ngabarkan Jadi disitu Begitu Permantuan Diberitakan Ini orang-orang Muna yang berkata-kata Dengan bahasa yang baru Dengan sukacita Menguji-muji Tuhan Tidak ada halangan lagi Untuk dibaptis Jadi ada yang dibaptis Dengan roh kudus dulu Ada yang dibaptis Dengan air dulu Tetapi dua-duanya itu Penting untuk kita alami Amin Puji Tuhan Haleluya Dan bisa Hati-hati Jangan sampai kita Bersalah sama roh kudus Atau berdosa sama roh kudus Magus 12 Ayat 31 Sampai 32 Sebab itu Aku berkata Kepadamu Segala dosa Dan hujat Dan manusia Akan diampuni Tetapi hujat Dan roh kudus Tidak akan diampuni Apabila seorang Mengucapkan sesuatu Menentang anak manusia Dia akan diampuni Tetapi jika Dia menentang roh kudus Dia tidak akan diampuni Di dunia ini tidak Dan di dunia yang akan datang Pun tidak Kira-kira sudah tidak diampuni Artinya apa Mengecek Wah itu bukan roh kudus itu Masa dipenuhi roh kudus Roncat-roncat Itu roh kuda itu Hati-hati Tidak boleh Itu bahasa apa itu Ya Masa roh kudus Bahasanya seperti itu Wah ini keserupan ini Bahasa setan ini Hati-hati Halo Hati-hati Cek dulu Waktu dia dipenuhi Dengan roh kudus Kita tumpang tangan Kita bisikin dia Katakan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kalau dia bisa mengucapkan Yesus Tuhan Itu dari roh kudus Amin Tapi kalau dia bilang Tidak Aku tidak percaya Yesus Yesus itu bukan laki-laki Maksudnya gitu loh Ada Yang mengucapkan Yesus bukan laki-laki Wajib mengikut Kali-kali Yang seperti Kali-kali Yesus bukan laki-laki Tapi rambut kontrol Rambut kontrol itu Karena budaya di sana Ya Orang Arab itu rambutnya juga kontrol Tapi sekarang di Indonesia kan banyak yang ikutan kontrol Ya Kita teruskan Dan bisa diterima Kalau kita bertobat Dengan sungguh-sungguh Dan memberi diri kita di Pak Dis Jadi sebelum kemudian mulai Saya ngobrol dengan seseorang Karena saya Jangan melihat dia datang Belakangan ini Ya Biasanya Setia sekali Jadi saya sampai tanya-tanya Ya Sama orang-orang saya tanya Oh ini pasti saya tanya Siapa saya tanya Ya Kau didik yang saya tanya Ya Yang-yang ikuti Yang walaupun bukan Kau adik Yang saya tanya Ya Gimana nih Ini Masih setiap Dan tadi saya omong Eh Kok kamu sekarang Mas kalian tidak kelihatan Biasanya kamu setia sekali Setia sekali Suami istri Habis ibuku Saya harus berbur Ya Habis berbur Hari-hari biasa Polangnya harus malam Kamu saya sendiri Atau punya bos Saya punya bos Ya Kalau punya bos Harus duduk sama bos Karena kita diberi Recegila disitu Amin Kita dibayar juga Karena prestasi kerja kita Ya Jadi harus duduk Sama bos Ya Tapi yang penting Hatimu berpaut terus Sama Tuhan Ya Tapi saya cek Seseorang Hadir kebuntuk Kok istrinya datang Kok bukunya Syukurlah Coba di cek Kenapa Suamana Saya pikir Sabe Ibu Bukitnya kamu sudah hijrah Tidak lagi disini Saya bilang Rawa dia ya Berji Tuhan Bapak Ibu yang berjalan di Tuhan Kita siap Kejar lagi kita Saya cerita sama dia Begini tadi Pencuran logikus Itu makin besar Alirannya Hati kita itu seperti mangkok Mangkok yang dipakai Untuk makan macam-macam Ya Kita kan makan-makan Pak Ani Dari televisi Ya Dari medsos Kadang-kadang baca buku Kadang-kadang film Isinya enggak selalu bagus Isinya enggak selalu bersih Ya Kotor Kotor Tetapi kalau itu kita Tadahkan Di bawah pencuran Logikus Itu ya Kan kemudian Curahannya itu Air cerni dari surga itu Mengalir masuk Itu digambarkan Seperti itu Logikus Yang di dalam mangkok Yang kotor ini tadi Nanti akan digusur Keluar Ya Ya Akan puter-puter gitu ya Saya tadi bilang sama dia Menumpur makan Pak Ya Kalau nasi mungkin lebih sulit Ya Karena lebih berat Kalau pici-pici yang lebih berat Makin Kalau daun-daunan Gampang lah Terus ngambang Terus dorong keluar Tapi kalau ada batu-batu Yang di dalam Enggak nampang Batu-batu itu apa Sakit hati Pahit Yang sudah lama gitu loh Itu batu-batu Kalau batu-batu Sakit hati itu Enggak dikeluarkan Kita bisa sakit Batu ginjal loh Tapi enggak semua orang Yang sakit batu ginjal Itu karena sakit hati Jadi jangan dibalik-balik Ya Dan hati yang enggak bisa masuk surga loh Gara-gara sakit hati Dia bilang Kamu sakit hati terus Sama bapak kamu Kalau bapak kamu bertobat Kamu masih sakit hati terus Sama bapak kamu Bapak kamu masuk surga Kamu yang terhilang Kamu sakit hati terus Sama pacar Yang meninggalkan kamu Atau yang sudah banyak Bongbongin kamu itu Kamu putuslah Tapi kamu sakit hati Kalau dia bertobat Dia berubah Dia diselamatkan Kamu rugi loh Jadi sakit hati itu rugi sendiri loh Halo Enggak boleh Marah Sakit hati Tergi Tiri hati Keluar semua Keluar semua Keluar semua Dalam nama Yesus Kalau saya berbanyakan mereka Biasa Saya sedang duduk Sudah duduk Kakinya Kita nanya begini Setelah kembali Mau bersihkan Biar keluar semua Dari ujung-ujung jari kita Dari kaki-kaki kita Rasa apa-apa Biar keluar Mau dicabut Dari kudu-kudu Silakan Pokoknya keluar semua Dalam nama Yesus Dan kita minta Kuduskan tempat ini Tidak ada yang persis Tidak ada yang persis disini Halo Puji Tuhan Tapi kalau Tidak ini lain Berdiri Semua berdiri Pilih Berdiri atau duduk Anak-anak pilih Berdiri Ya betul Kalau berdiri Vokal kita lebih kuat Oke Tidak masalah Rambut tetap kerja Cuma kita jangka aja Supaya kalau jatuh Tidak beruk Ya Duduk semua kan enak Mau jatuh Mau enggak Bisa jatuh Bisa Jangan menjatuhkan diri Amin Mari cuman Tuhan Kita Manggir berdiri Kita siapkan hati Tidak usah berdiri Duduk aja ya Duduk aja ya Duduk aja ya Tidak usah berdiri ya Tapi tangannya Ditaruh di atas Bahannya Begini Kakinya jangan silang ya Kakinya lurus ya Saya tadi lepas kaki Karena kaki saya Sakit ke jepit Itu sepatunya bagus sekali Tapi jepit kaki ya Jadi Tapi gada-gada Ada maksud Tuhan loh Saya disuruh Enggak pakai Alas kaki Ya Tempat dimana Kamu terpijak Itu kudus Ya Itu Kapan itu Di kelapa kajing juga gitu Ini Tuhan mau Saya enggak pakai sandal Karena saya enggak akan Kena tubuh ya Kena tubuh arus itu rasa Tidak suka Tapi kayaknya Kalau ini mau sakit Ya memang cara Tuhan gitu Ya silahkan 10 menit Jadi setengah 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 Kami percaya Pak Kudus Engkau hadir Di teman-teman Kalipur silahkan Engkau Berkari dalam Dian kami Yang berpasaran Berpasaran Yang berjadinya Di sini Ruh Kudus Ku melasihiku Kau lembut Kau manis Kau lampu Iburku Menolongku Dihutus Bapakku Ruh Kudus Kau matil di sini Ruh Kudus Kau hadir Di sini Ruh Kudus Ruh Kudus Ku melasihiku Ruh Kudus Menyembakku 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 Yesus Menyembakku Yesus Menyembakku 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 Janganlah Menyembakku 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.